Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe dan ketik tanggung bolong mencengnya Biar semakin semangat dalam membuat konten video Oke, thank you Oke, kembali Maaf lagi, maaf ya, bukan pamer ini Cuma Mengasih berbagi ya, berbagi hemat listrik Ini saya menggunakan PLTS PLTS-nya posisi ada di atas, di genteng ya Kabel yang warna hijau ini adalah kabel dari panel surya Yang menuju ke kontroler Ini posisi lagi ngecas, posisi baterai ada 12V Nah, dari kontroler ini menghasilkan listrik ngecas ke aki Ini saya pakai aki VLA Atau aki kering 100Ah Nah, dari aki di transfer ke Dari DC ya, di transfer ke inverter Saya pakai inverter yang 1000W Yang pure sand wave Atau yang gelombang sinus Harganya juga lumayan sih ini Yang pure sand wave Kalau yang modus sand wave Atau yang bukan pure sand wave Walaupun 2000W, 3000W Harganya paling sekitar 300-400 ribu Tapi kalau yang pure sand wave 500W aja harganya udah 1.500.000 ke atas Ini yang 1000W Kemudian Saya naikkan dari sini Dari inverter ini udah berupa gelombang AC ya 220 Saya masukkan ke NCB Ini NCB khusus untuk inverter Jadi kalau ada kendala jeglek Atau trouble dia langsung Langsung putus, mati Nah, ini saya NCB Satu lagi saya khususkan untuk pompa air sama AC Jadi khusus Jadi dari PLN saya hanya menggunakan untuk AC sama pompa air Karena pompa air sebentar-bentar bunyi Sebentar-bentar bunyi Kalau pakai inverter Saya rasa nanti AC-nya cepat swak Nggak mumpuni dengan ini Kecuali kalau panel surya-nya ada 3 atau 5 panel surya Mungkin bisa mumpuni Karena ini cuma satu panel Saya juga Satu panel juga lumayan ya harganya Nah, ini rangkaiannya Dari inverter Masuk ke sini NCB Untuk 1000W Dari NCB saya turunkan Masuk ke Controler Eh, ke Relay 220 Jadi saya pakai dua sistem ya Dua relay Kalau posisi Inventor ini mati Atau PLS Atau PLTS Posisi malam kan Dia nggak Ngesup Ngesup Oleh Apa namanya Energy ya Atau warian listrik Otomatis padam Kalau posisi PLTS padam Langsung terbackup otomatis oleh Satu relay ini Langsung di backup oleh PLN Dari listrik PLN Sebaliknya Kalau PLN padam Maka secara otomatis Akan di backup oleh Inventor atau PLTS Dalam catatan Posisi baterainya Ada penuh Nah ini saya pakai dua relay Ini satu relay yang ini Khusus untuk mematikan Inventor secara otomatis Jadi ketika Inventor itu Tegangannya habis Maka secara otomatis Dia langsung putus Memutuskan arus Begitu putus Maka disini pun akan mati Nah ini saya Saya modif sendiri ya Dari Sackler on off Saya sambungkan ke Ini Ke relay Jadi ini sekarang menggunakan Saat ini menggunakan Panel surya Saat ini listrik semua ini Lampu Lampu Kipas Ya Semuanya menggunakan PLN Menggunakan Tenaga surya Kecuali AC sama Pompa air Nah Ini Musik pun Pakai PLTS semua Ini TV Ini Menggunakan Tenaga PLTS semua Ya Penanggap PLTS Dipas Coba dinyalakan Dipas Nyalakan Wah Ini pun Ini semua pakai PLTS Kecuali AC AC saya ambilkan Langsung dari arus PLN Nah disini pun Saya pakai Oke ini Untuk kulkas juga ya Kulkas satu pintu Kulkas satu pintu Ini Menggunakan PLTS juga Aku juga Aku kamar mandi pun PLTS Nah Untuk membuktikan Bahwa ini Menggunakan PLTS Apa enggak Ini Saya turunkan Ini Adalah NCB Bawaan rumah Dari PLN Ini Kenapa ada kabel Kesini Ini Dari PLN Saya Sambungkan Ke Inventor Ke PLTS Oke Ini Kalau saya turunkan Musik Akan tetap Nyala Ntar Nyalakan Lampu Dulu Lampu Lampu Nyala ya Ini Saya Matikan NCB Dari PLN Sisi Sudah Turun Lampu Masih Nyala Ga ada Kedip Sama Sekali Ini Saya Ulangi Ini Saya Turunkan Perhatikan Lampu Nggak Akan Kedip Sama Sekali Tetap Stand Tanpa Kedip Ya Kan Musik Pun Selalu Bunyi Nggak Ada Jedah Sama Sekali Itu Keuntung Hanya Kalau Masih Kurang Yakin Meter Saya Turun Dari Depan ya ini posisi on oke saya turunkan ah udah turun kan posisi masih tetap menyala aku menyala musiknya lah aku masih nyala semua jadi ini alternatif PLTS untuk menghemat energi menghemat token listrik ya karena dia listrik lumayan mahal sekarang nih rangkaiannya memang enggak semerawut belum dipakai belum dipasangin panel box sementara masih seperti ini ini belum full otomatis karena Hai dia hanya otomatis ketika PLN eh PLTS mati maka akan otomatis di backup sama PLN tapi sebaliknya ketika PLN PLTS mati dia enggak bisa hidup sendiri karena membutuhkan untuk bisa hidup sendiri ininya membutuhkan BIM atau TDR ya isinya nanti ada komponen-komponen banyak agar ini bisa hidup sendiri cuma karena kekurangan modal belum bisa merakit komponen-komponen lainnya biar bisa full otomatis sementara masih bisa bilang ya 80 persen lah 70 persen jadi ketika ini mati langsung di backup sama listrik dari PLN dan ketika kalau mau hidupkan ini harus manual dipencet ini gitu Oke ini hati VRL a merek Soto 100 ah baterainya udah mulai berkurang ya kalau ini dari tadi pagi saya menggunakan PLTS kita dari jam 8 tadi saya kita nyalakan Inventer nya sampai sekarang sudah sekitar jam berapa ini sudah jam 4 ya lumayan lumayan irit menghemat PLN PLN ya tadi PLN kan lumayan mahal sekarang ini kipas masih terus oke thank you semuanya Terima kasih.